Kompleks pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat dibangun megah di tengah lahan yang luasnya mencapai ribuan hektare. Dilansir Tribun Wow.com, nama bergengsi PONPES pimpinan Panji Gumilang tersebut sudah lama tersohor ditunjang dengan fasilitas mumpuni yang dimiliki. Tak hanya dilengkapi danau buatan dan hutan, PONPES tersebut rupanya memiliki fasilitas berupa stadion hingga lahan perkebunan dan pertanian. Namun, siapa sangka kemewahan tersebut disinyalir diperoleh dari praktek pemerasan terhadap jemaah. Hal ini diungkap oleh mantan pengurus PONPES, Ken Setiawan, yang pernah bergabung dari tahun 2000 hingga 2002. Menurutnya, pihak PONPES memeras jemaah dengan sugesti dan doktrin untuk meraup keuntungan dengan dalih infak. Dengan membayar infak, jemaah diyakini akan terbebas dari dosa dan kembali suci seperti bayi baru lahir. Bahkan, pihak PONPES mengizinkan cara lain membayar infak diantaranya dengan merelakan bayinya untuk PONPES serta mengizinkan tindak pidana seperti merampok atau menjual diri. Seperti dikutip dari laman resmi PONPES Al-Zaitun, diperlihatkan luasnya kompleks yang dibangun di lahan dengan luas lebih dari 1.200 hektare. Dari pantauan udara, terlihat kompleks tersebut begitu megah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah asrama siswa yang dibangun lebih dari 5 tingkat. Bangunan paling ikonik adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak tepat di tengah-tengah kompleks. Dibangun di lahan seluas 6,5 hektare. Masjid tersebut begitu mencolok dengan kubah emas dan benaranya yang menjulang. Dikutip dari laman Rahmatan Lil Alamin, masjid berlantai 6 ini, jika ditambah lantai besman sesungguhnya 7 lantai, mempunyai total ketinggian 73,125 meter hingga ke puncak kubah. Di tengah-tengah bangunan masjid terdapat void atau ruang yang tembus dari lantai 1 hingga puncak cerukan kubah utama dengan ukuran 36 x 27 meter yang langsung berhadapan dengan mihrab masjid setinggi 15 meter. Sementara itu, seperti dibagikan pada Instagram alzaitun underscore Indonesia, tampak sejumlah fasilitas dalam kompleks tersebut. Antara lain, danau buatan yang sedang dalam proses pembuatan dan stadion olahraga megah yang diberi nama Stadion Palagan Agung Mahat Al Zaitun. Kemudian di beberapa lokasi sekitar asrama, terdapat lahan perkebunan yang digunakan untuk praktek menanam mangga, pisang, bunga matahari hingga wijen. Bahkan ada area persawahan luas untuk menanam padi hingga peternakan ayam dan beberapa fasilitas pertanian lainnya. Dikutip dari Kompas.com, gagasan pembangunan ponpes alzaitun dimulai sejak 1 Juni 1993 oleh Yayasan Pesantren Indonesia bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1413 Hijriah. Realisasi pembangunan dimulai pada 13 Agustus 1996 dan praktek pengajaran dilakukan 3 tahun setelah pembangunan, yakni pada 1 Juli 1999. Pondok Pesantren itu pun diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habiwi.